Aku Subarka Hadi Sarjana, pada waktu pembuatan film G30 SPKI saya sebagai make up efek dan special effect. Jadi make up itu merubah membuat wajah-wajah tokoh-tokoh pada zaman itu. Terima kasih telah menonton! Tentunya ada sebuah pertanyaan, siapa yang akan menangani make up ini? Terus suara itu masuk, ada suara nama saya. Nama saya ke telinga Mas Arifin. Ke telinga Mas Arifin, siapa saya itu? Kan belum tahu orang itu sebetulnya, kenapa saya itu? Saya sering, saya tuh awal-awal masuk di IKJ, saya tuh masih kuliah di IKJ, baru semester 2. Semester 2, saya kalau masuk ke IKJ itu kan serasa rumah sendiri. Saya tuh sendiri lupa, tapi saya lari ke teater, saya lari ke film, saya lari ke tari. Saya masuk ke mua, ke musik saya masuk semuanya. Nah, saya lihat di teater, itu saya melihat muka orang digambari. Itu buat saya aneh, karena saya gambar di kanvas. Itu di muka kok digambari ya, asik juga ya. Bikin ini, ini anunya ilmunya apa ini? Oh, ternyata kebutuhan panggung, kena lampu, dan jarak jauh, itu menjadikan sebuah karakter yang dimunculkan di dalam goresan makeup. Setelah itu, saya mencoba. Saya mencoba teman-teman itu bertanding dan selalu menang. Termenang, film-film pendek itu teman-teman senama itu menang semua, juara semuanya. Nah, itu terdengar di Mas Ariefin, ya sudah ini anak, kita serahin untuk membuat makeup G30 SPKI. Dan saya agak menolak, aduh apa sih, aku mau kuliah. Tapi kebetulan ya, karena ini pilihan semuanya, saya dapat surat untuk membantu film negara. Ya sudah. Perwira-perwira yang progresif revolusioner, perwira-perwira kita, bertindak mendahuli Dewan Jenderal. Ini betul-betul menyangkut nasib dan masa depan partai. Terima kasih. Saya kira, saya tidak perlu mengatakan kesetiaan macam bagaimana seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang adalah di atas segala-galanya. Ketika saya putuskan untuk ini film itu, ada angan-angan yang saya tidak pernah tahu. Bahwa di film, kalau di luar itu, kalau bikin film itu, wah, seperti tadi saya katakan bahwa Mahatma Gandhi itu dibikin 12 tahun. Wah, dengan ini, membuat ini, saya cari data itu, ternyata benar. Bagaimana penciptaan-penciptaan menjadi jiwa yang lain. Menjadi jiwa yang lain itu artinya si A, ya, si A ini dijadikan ini. Tapi dirubah secara jiwa dan secara muka, ya, secara wajah. Nah, ini gimana? Nah, itu saya senang sekali untuk hal-hal yang berkaitan sama kejiwaan, ya, psikologi. Lihatlah PRRI Permestah yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi, Jawa adalah kunci. Sangat takut, sangat deg-degan. Waduh, apa bisa saya? Apa bisa saya? Kalau saya membantu itu kan saya tidak ada paksaan apapun, ya, untuk membuat teater, untuk membantu film. Tetapi kalau ini film, negara, sejarah, Nah, tidak boleh main-main secara keperluan saya secara visual, ya. Secara visual, ya, saya tidak ini, apa namanya, tidak lebih ke dalam itu. Tetapi secara utuh, ini karya untuk make up dan perilaku manusia terhadap pada era itu. Nah, itu. Apalagi ketika saya diberi tanggung jawab membuat jenazah. Itu yang saya takut. Nah, waduh, ini sampai gak bisa tidur, saya. Saya minta, karena ini untuk negara, saya minta dokter pada yang bersangkutan pada waktu itu untuk didatangkan di Jakarta, di kantor. KIPAM, KKO-KKO yang menyelam mengambil jenazah itu untuk didatangkan ke Jakarta. Untuk saya bisa dialog. Itu saya ngobrol, gimana jenazah, gimana jenazah. Saya tanya, kalau jenazah di dalam tempo empat hari, dalam keadaan yang dipukuli, ditembakin, dan dikena air, dimasukin di dalam sampah, terus dibuka, apa jadinya manusia itu? Kan sudah gak ada bentuknya, mas. Ini dilihat dari gigi, dari tulang ini, dari pakaian-pakaian yang dia pakai, atau arlogi, atau aksesoris yang menempel di sini, atau gigi. Gigi itu bisa dilihat posisi dan kadang-kadang pakai gigi, mas, ya, apa-apa, kayak gitu lah. Seperti itu. Pada waktu itu, kalau saya nilai kemenjuan di dalam teknologi make up, kita tuh ketinggalan 20 tahun. Aku keblatku ke Jerman, ya. Keblatku ke Jerman, wah orang udah begini, wah orang udah begini. Kita baru mulai. Jadi 20 tahun kita ketinggalan, benar precis 20 tahun peranungan saya, prediksi saya. Nah, ketika itu mendapatkannya dari sana? Ya, saya bawa barang-barang dari sana. Dari luar semua? Dari luar semua. Saya dari Jerman, dikirim, langsung ke istana dulu, lalu istana baru ke saya.